Assalamualaikum Sobat Bismania dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu otobus dari Jawa Tengah, Wondogiri, yaitu PO Gundung Mulia. Banyak PO bus bermunculan karena pembangunan waduk gajah mungkur, dikarenakan mendukung transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera. Terhitung sudah 33 tahun PO Gundung Mulia mewarnai dunia bisnis transportasi, dengan awal debut di tahun 1986. Sebelumnya, di tahun 1983, pernah bergabung dan bekerjasama dengan PO Gundung Giri, yang merupakan ayah dari PO Agrahmas. Bus Gundung Mulia dominan berwarna putih, dengan livery khasnya warna oren, dengan strip sederhana garis lurus. Awal mulanya hanya memiliki dua unit armada saja, melayani trayek dalam kota. Namun, dengan visi dan misi yang dijaga, kini bus Gundung Mulia telah menembus akap, yaitu Wondogiri, Solo, Jakarta, Bogor. Di tahun 2014, bus Gundung Mulia pernah memiliki sasis Isuzu LT-134 dengan bodi New Setra milik Adiputro. Kini telah diperbaharui menggunakan mesin dari Mercedes-Benz dan Hino, yakni Hino RK8 dan Mercedes-Benz OH1521, OH1526, OH1518 dan mesin Nissan. Dibalut rapi oleh berbagai model bodi seperti Al-New Legacy SR-1 Laksana, Legacy SR-2 XHD Prime Laksana, JetBuzz HD Adiputro, dan masih banyak lain. Kini, bus Gundung Mulia juga melayani bus akap dan juga bus pariwisata. Untuk layanan akap dibagi menjadi dua kelas, yakni VIP dan eksekutif. Sedangkan untuk pariwisata, yakni menggunakan armada terbaru dan perhitungan tarif yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Demikianlah sejarah perjalanan dari PO Gunung Mulia. Dengan banyaknya persaingan dari PO Bus Wonogirian, semoga PO Gunung Mulia dapat meningkatkan pelayanan agar dapat bersaing bersama Bus Wonogiri. Dan kami dari Auprojek Sumateran, maaf maaf jika ada kesalahan informasi pada video kali ini. Semoga dapat menambah huasan tentang dunia perbisaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.